Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semua kita jumpa lagi ya di channelnya MTC Mudah-mudahan kalian sehat selalu Oke kali ini di tanganku ini ada Samsung J7 frame ya Dengan kasusnya sendiri yaitu tidak bisa di charge Kita akan coba Kita charge Ya tidak ada respon sama sekali ya Dan informasinya kata user Konektornya itu sudah ganti berulang-ulang katanya Bahkan lebih dari dua kali diganti tetap aja Tidak bisa nge-charge Coba kita nyalakannya apa masih ada isinya Ternyata mungkin habis banget ya Oh ini nyala ya HPnya Oh mungkin baterainya habis sih Mati lagi dia Jadi informasinya sudah coba gonta-ganti IC charger di beberapa counter Tetap aja katanya gak bisa nge-charge Bahkan lcd-nya juga katanya sih belum dilep ya Kita coba Oh iya ini belum dilep Oke kita akan coba mengupas sampai tuntas ya Mudah-mudahan saja bisa berhasil Kita akan mencari tersangkanya Oke kita copotin dulu baunya Satu per satu Oke untuk backdoor-nya sudah terbuka Terbuka ya Ini untuk kaleng-kalengnya bagian sinyal sudah terbuka juga Kalau dilihat dari fisik memang ini sepertinya konektor baru ya Kita akan coba angkat mesinnya Kita akan check dulu ya Ya memang sepertinya ini konektor baru ya Sudah pernah ganti Disini bahkan fluknya juga masih ada bekas-bekas fluknya Kita akan coba bersihkan dulu ya Biar ngeceknya gampang Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke kita akan cek dulu untuk konektor sepertinya aman ya ini masih baru dari fisik juga kelihatannya masih mulus tapi katanya sudah dicoba beberapa kali untuk ganti konektor tetep aja ya katanya bahkan bukan satu counter oke kita akan cek dulu bagian IC chargernya ya karena konektornya masih mulus dan sudah diganti beberapa kali kita setting testernya di 10 pol aja ya kemudian kita sambungkan charger ke mesinnya apakah ada tegangan kita taruh positif di positif dan negatif di negatif ya disini tidak ada tegangan sama sekali ya berarti kemungkinan besar ini IC chargernya mati oke kalau sudah tahu seperti itu berarti memang permasalahannya itu bukan dari konektor ya makanya diganti konektor beberapa kali juga tidak bisa ngecas kali ini kita akan menggunakan cara lama aja ya yaitu tanpa harus mengganti IC nya ya karena untuk IC chargernya tipe ini memang agak lumayan susah kita akan coba jemper saja sobat-sobat perlu perhatikan ya kita akan coba jemper bagian kapasitor yang ini ya kapasitor yang menghadap ke sini ini kan dioda bagian dioda ini yang pojoknya dioda kita akan jemper dari kapasitor yang ini ke arah sini ya ke arah kapasitor yang ini oh sebenarnya ini adalah L ya bukan kapasitor ini L oke kita akan melakukan jemper sebelumnya kita kasih plug dulu sedikit kemudian timah sedikit ya biar ya penjemperannya agak gampang hatinya cepat merekat kita kasih timah dulu bagian ujung-ujungnya biar di saat kita penjemperan nanti nah itu gampang ya kenapa saya melakukan penjemperan ini pertama enggak ada buat gantinya ya jadi IC chargernya juga enggak ada terus juga kalau pun nyari agak susah ya nah agaknya siapa tahu dengan cara ini bisa berhasil selanjutnya kita akan menyiapkan kabel jempernya ya kita siapkan kabel jempernya untuk kabel jempernya sendiri saya sarankan itu di kelupas dulu ya jangan langsung di jemper kita kelupas dulu untuk mengelupasnya sendiri bisa dikerik juga bisa cuman kalau cara saya biasanya ya kita kasih timah jadi kita kasih timah seperti ini kemudian kita gesek-gesekan ya di bagian kabel jempernya ini jadi biar kabel jemper kan warnanya kemasan ya gold kita geser-geser dengan timah supaya warnanya putih ya berubah biar gampang untuk penjemperannya soalnya kalau misalkan tidak di kelupas seperti ini itu buat jempernya susah ya oke kalau sudah siap kita akan lakukan penjemperan hati-hati ya sobat jangan sampai menempel ke bagian yang lain sepertinya cukup mudah ya yang penting teliti oke untuk titik yang satu sudah terhubung kita akan menghubungkan titik yang satunya jadi jangan terlalu panjang juga ya sobat oke kita lakukan penjemperan yang kedua jadi ini juga untuk kapasitor maupun L nya ini gak perlu di ini ya gak perlu dibuang kita langsung jemper saja dan untuk IC chargernya juga tidak perlu dibuang kita biarkan saja kita biarkan saja oke inilah hasilnya sobat-sobat ya jadi perlu diingat jadi perlu diingat antara titik kapasitor yang disini ke titik ke titik L yang ada di sini yang di pojok sini ya titiknya jangan sampai terbalik oke selanjutnya kita akan tes dulu ya ini ini alternatif barangkali disaat kita menemui ini kasus yang sama artinya handphone j7 frame yang tidak bisa di charge sudah ganti konektor charge tetap saja kemudian setelah di cek ternyata IC charger mati ya tidak ada tegangan sama sekali mudah-mudahan dengan cara ini bisa berhasil ya oke kita akan coba tes dulu kita hubungkan kabel chargernya ya ke handphone bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sobat semua jadi berhasil ya nah disini prosentasenya juga dikeluar ya oke sobat-sobat demikianlah ya jadi kasusnya HP j7 frame yang tidak bisa di charge kemudian sudah coba ganti konektor berkali-kali tetap saja ternyata setelah di cek IC chargernya itu error ya atau mati kemudian kita lakukan jumper ternyata berhasil dan maknyos ya oke sobat-sobat semua terima kasih atas doa dan supportnya ya setelah berhasil kita coba coba nyalakan ya apakah dalam posisi nyala tetap bisa nge-charge ya karena ada kalanya handphone itu di-charge dalam keadaan mati bisa di-charge tapi di saat dalam keadaan hidup tidak bisa di-charge atau juga sebaliknya kita cek dulu biar yakin dan mantep oke oke disini masih ada ya masih ada tampilan charger jadi bisa di-charge coba kita cabut kemudian kita pasangkan lagi ya Alhamdulillah Yorobil Alamin ternyata maknyos oke selanjutnya kita akan coba rapikan ya kalau memang sudah berhasil oke demikianlah sobat-sobat semua dalam mengatasi kasus hp j7 frame yang tidak bisa di-charge mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna buat kita semua ya seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah mudah-mudahan saja video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi salam sejahtera sukses selalu buat kalian semua ya dan mudah-mudahan selalu dibarokahi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati